Intro Dennis Regar sindir Andis Baswedan soal capaian vaksin Jakarta Main klaim aja loh Pegiat media sosial Dennis Regar sindir Andis Baswedan soal klaim capaian vaksinisasi Jakarta Sebelumnya Andis Baswedan memaparkan capaian program vaksinisasi Jakarta yang dinilai berhasil Tentunya hal itu mendapat sindiran keras dari Dennis Regar Menyodur dari terkini.id jaringan suara.com Sebelumnya Andis Baswedan mengatakan bahwa ada lebih dari 200 ribu orang yang disuntik vaksin COVID-19 di Jakarta per hari Bahkan Andis Baswedan menyebut target vaksinisasi di Jakarta sudah melebihi target atau 105 persen Namun dia telah menjelaskan detail apakah itu vaksinasi pertama atau vaksinasi lengkap 2 dosis Di Jakarta ini tiap hari ini bisa memvaksin lebih 200 ribu orang per hari Kenapa bisa? Kita punya 300 puskesmas lebih Dan 300 puskesmas lebih itu pemanasan terus dalam setahun dengan sistem distribusi itu Paparnya Sehingga sekarang kalau ditanya Jakarta target vaksinasi kita sudah 105 persen tercapai itu terlampaui Sementara tetangga ada yang masih 15, ada yang 20 persen Ucapnya kembali Melihat pernyataan Andis, Denny lantas mengeluarkan pernyataan yang menohok Denny mengatakan bahwa kesuksesan program vaksinisasi di Jakarta tidak ada sangkut pautnya dengan capaian Andis Baswedan Denny menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berasal dari jerih payah pemerintah pusat dan ikut campur dari pihak aparat kepolisian Woi, add Addis Baswedan, main klaim aja loh Itu program pusat semua Ente kan sudah lepas tangan Penyelenggara vaksinisasi merdeka itu juga addifhumas underscore polri Yang mati-matian Cuit Denny melalui akun twitternya Gak ada malu-malunya si we don't know what we don't know ini Tulisnya kembali Pada Januari 2021, Andis menyerah Namanya aja orang yang tidak punya kemampuan memadai Tapi memaksakan diri dan menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat Terkait dengan penanganan covid-19 ini Addis angkat tangan Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Andis sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat Berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih memimpin Kata Riza Alasan kenapa Andis angkat tangan adalah kondisi saat itu Dimana fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta Jika pemerintah pusat mengambil alih Diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah Dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik Dan akhirnya memang penanganan covid-19 dipimpin langsung oleh pemerintah pusat Erlangga Hartarto yang juga ketua komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau KPCPEN Mengatakan Penanganan covid-19 bisa lebih cepat jika dipimpin langsung oleh pemerintah pusat Dan penanganan juga dibantu oleh aparat dari TNI Polri Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya Dimana penanganan covid-19 terkadang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah Sehingga sering terjadi koordinasi yang tidak sinkron Belum lagi ada beberapa kepala daerah yang bergerak di luar komando Berjalan dengan kebijakannya sendiri Atau bahkan ada yang terkesan ingin melawan Maklum saja Pandemi ini digunakan sebagian pihak untuk mencari simpati dan menaikkan citra politik Ketika kasus covid-19 melonjak akibat varian delta beberapa bulan lalu Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat Kemudian mengubahnya menjadi PPKM level 1 hingga 4 Tergantung situasi dan tingkat keparahan Dan PPKM ini akan terus ada Hanya levelnya yang berubah-ubah Selain PPKM Pemerintah juga menggenjot vaksinisasi secara massal Masif dan cepat agar tercapai herd immunity Agar kehidupan dan aktivitas menjadi lebih baik Dapat dilihat dari angka positif yang kian menurut Dan PPKM sejumlah kota besar mengalami penurunan Disamping angka vaksinasi terus bertambah Datanglah pelawan kesiangan yang merasa sebagai one man show Baru-baru ini Anies dengan bangga memamerkan capaian DKI di masa vaksinasi covid-19 di ibu kota Sudah mencapai 105% dari target Dia kemudian membandingkan darah tetangga yang vaksinasinya masih 15% Tetangga yang mana? Saya tidak tahu Tapi ada nada bangga dari gayanya berbicara Perlu kalian ketahui Anies ini cerdik dan kadang banyak yang bilang dia ini licik Why? Kalau ada prestasi dia bakal menggaungkan ini dengan sumberingah Seolah itu adalah hasil kerjanya Tapi kalau ada masalah dia bakal tiarap Ketika DKI zona merah Anies ngumput tanpa bisa berkata apa-apa Seringkali wakil gubernur yang menjadi jubir untuk menjelaskannya ke publik Anies dibalik tembok tak berani keluar menjelaskan semuanya Ketika dikritik Anies kayak orang penakut Tapi kalau bicara prestasi Dia kayak orang tidak tahu malu Muka tebal tampil paling depan di depan publik Padahal kalau bicara soal vaksinisasi di DKI Itu peran banyak pihak Salah satunya adalah Polda Metro Jaya Mereka menggelar program vaksinisasi Merdeka Sebagai bagian kebijakan percepatan vaksinisasi COVID-19 di DKI Jakarta Program vaksinasi ini melibatkan relawan dari sejumlah elemen masyarakat Di antaranya mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, persatuan dokter, persatuan perawat, dan unsur lainnya Program ini sekaligus digelar untuk menyebut HUT ke-76 Republik Indonesia Selain itu banyak juga vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya Dan Anies dengan santuinya berjalan bagai model dengan senyum sembringah Dan mengumumkan pencapaian angka vaksinasi DKI tertinggi di Indonesia Mual dengernya, buka tebel kan nih orang? Khusus bidang keberhasilan dia yang akui secepat kilat Kadang prestasi kecil aja dikemporkan-kemporkan secara masif ngalah-ngalahin presiden Khusus bidang kegagalan dia akan cari kambing hitam salahkan orang lain Kalau tidak, maka itu tugas jatah wagob DKI Untuk menjelaskan atau menampung hujatan Hahaha, bagaimana menurut Anda?